Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada 25 polisi yang dianggap menghalang-halangi proses penyelidikan dalam kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka diduga terlibat kasus CCTV rusak di lokasi penembakan, yakni di rumah dinas Irjen Verdi Sambut. Dalam keterangan pers Kapolri, Kamis 4 Agustus 2022 menyebut ada sejumlah kejanggalan dan upaya penghalangan penyelidikan dalam kasus kematian Brigadir J. termasuk CCTV rusak di rumah dinas Irjen Verdi Sambut. Di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakproposionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyelidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.